Saran Om, coba Resize Bar-nya juga sambil dinyalain atau dimatikan? Perbedaannya apakah juga begitu terasa? Oke, sekarang langsung aja kita buktikan. Assalamualaikum Sobat Vs.tv Oke, jadi langsung aja dalam video ini kita akan bandingkan RTX kita ini. Kita nyalakan Resize Bar dan kita matikan nanti sejauh apa perbedaan dalam penggunaan game ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang nggak tau Resize Bar itu apaan? Jadi Sobat silahkan lihat sendiri di Google ya Resize Bar itu apa kalau dijelasin panjang. Jadi intinya kalau saya kasih simpelnya aja ya. Itu adalah frame buffer yang ada di grafik kart itu bisa langsung diakses oleh CPU. Sehingga itu akan memotong jalurnya lebih cepat dalam memproses semua hal yang ada di sana pokoknya. Oke, langsung aja di sini ada 3 persyaratannya. Yang pertama adalah CPU-nya juga harus support. Kalau untuk Intel itu mulai dari generasi ke-10 tapi tidak semua generasi 10 ya. Untuk generasi ke-11 Intel itu semuanya dipastikan support termasuk yang terbaru di atas generasi 11. Dan untuk AMD itu support dari generasi Zen 3. Jadi ada di Ryzen 5000 atau Ryzen 3000 series ya. Tapi tidak termasuk 3400G dan 3200G yang ada integrated grafiknya. Persyaratan keduanya adalah GPU. Jadi sebenarnya di 1660 Super itu ada juga Resizable Bar-nya ya. Tapi sayangnya Vibios-nya itu nggak support. Jadi di non-aktifkan walaupun hardware-nya ada. Jadi di sini mulai dari RTX 30 series ya. Kemudian untuk AMD Radeon RX itu support dari mulai 6000 series. Tapi untuk AMD Radeon itu namanya beda ya. Smart Access Memory atau SMA. Kalau Nvidia ini namanya adalah Resizable Bar atau Resize Bar gitu aja ya biar gampang menyebutkannya. Jadi pastikan kalian minimal punya RTX 30 series ya. Jika kalian sudah punya RTX 30 series kalian juga harus update yang namanya Vibios. Vibios itu sobat bisa download dari website resminya. Kayaknya saya pakai MSI misalnya. Jadi saya buka website MSI misalkan 3060 ya. Sobat tinggal download aja 3060 Ti di sana ada Frameware terus di update atau bisa menggunakan MSI Live Update. Jadi tergantung merek BIOS-nya. Kalau saya kemarin kan Gigabyte ya sebenarnya. Jadi saya update langsung dari Gigabyte-nya. Jadi biasanya kalau kalian download itu filenya juga modelnya extension EXE ya. Jadi kalian nggak perlu download contohnya MSI Live Update-nya nggak perlu. Langsung aja Frameware-nya juga bisa. Setelah VGA kalian juga sudah di update. Kalian juga butuh software VGA-nya juga pastikan yang terbaru dari Game Ready atau Studio Ready yang kita pakai. Oke saat ini. Jadi kalau semua VGA-nya sudah terupdate dari hardware dan software-nya. Sekarang kita lanjut ke motherboard. Jadi motherboard-nya juga harus support. Punya saya motherboard B450 dari MSI juga support ya. Walaupun di sini... Oh ini ada ya. B450. Jadi pastikan kalian juga support. Berarti ini adalah minimalnya ya. Kalau misalkan motherboard kalian nggak support itu nggak akan ada settingannya nanti. Dan untuk Intel Series kalian bisa lihat daftar di sebelah kirinya ini ya. Oke jadi langsung aja kita masuk ke BIOS. Jadi untuk masuk BIOS ini kan beda-beda ya. Ini adalah BIOS MSI punya saya. Jadi langsung aja kita restart PC-nya. Oke setelah masuk BIOS. Di sini beda-beda ya. Jadi kita hanya perlu menyesuaikan. Kalau punya saya itu ada di advanced. Terus kita masuk ke PCIe setting. Nah di sini ada tulisan resize bar support. Jadi mungkin banyak yang nggak sadar ini disable secara default ya. Jadi karena RTX kita support, motherboard kita support, dan CPU kita support. Jadi pilih enable. Jadi otomatis bawahnya juga ikut enable nih. Oke setelah itu kita pilih save dan exit. Kemudian reboot. Oke PC-nya sudah nyala kembali. Saatnya kalian buka NVIDIA control panel. Kalau kalian pakai RTX, kalau pakai Radeon ya dicek juga mungkin di software Radeon ya. Di sini klik sistem informasi sebelah kiri di control panelnya. Kemudian sobat lihat di sini ada tulisan resizable bar. Di sini tulisannya yes. Artinya sudah bisa digunakan. Kalian juga bisa cek menggunakan GPU-Z ya. Di sini juga ada nih. Kalau misalkan kalian klik di sini ya. Resizable bar. Ribet banget bacanya ya. Oke. Di sini tertulis resizable bar-nya sudah enable. Nggak kayak yang 1660 super itu di sini disable ya. Padahal sebenarnya bisa digunakan hanya VBIOS-nya aja nggak support. Dan jadinya nggak disupport juga sama NVIDIA. Oke setelah sudah aktif semua. Dan yang terakhir pastikan game kalian support apa enggak. Karena nggak semua game itu support dengan resizable bar ya. Tapi setidaknya ada beberapa game yang support di sini. Dan mungkin ada yang nggak support juga. Tapi kita tes aja semua game tersebut. Oke sebelum mulai record-nya. Sebenarnya di sini saya menggunakan spesifikasi seperti ini. Dan untuk game yang kita tes di sini. Sebagian besar itu support decisisable bar. Dan mungkin ada yang nggak. Jadi kita langsung tes aja gamenya. Kondisi saat merekod saat ini. Saya menggunakan MSI Afterburner. Untuk live FPS-nya. Termasuk nanti datanya kita ambil sini ya. Untuk averagenya. Jadinya pasti ada penurunan FPS ya. Walaupun nggak banyak ya. Karena kita record menggunakan Streamlab. Dan ternyata saya ada kesalahan dalam merekam layarnya ya. Menggunakan Streamlab ini. Jadi ada yang versi streaming. Yang harusnya rekam biasa gitu. Versi video. Ini malah versi streaming. Jadi kalau misalkan ada yang burem. Itu nggak akan berpengaruh kok dengan kualitasnya. Karena memang kesalahan di record aja. Jadi dia agak burem karena versi streaming. Tapi yang bagus itu. Yang seharusnya adalah versi video normal gitu ya. Record normal. Oke. Jadi ini dia perbandingannya. Menurut saya sih ya. Untuk sekilas di game RDR ini. FPS-nya agak sedikit naik. Dibandingkan yang versi resist bar-nya off ya. Jadi lebih tinggi sedikit. Walaupun sedikit. Tapi ada perbedaan lah ya. Oke. Kemudian untuk game Cyberpunk. Nah ini terlihat lebih jelas. Fungsi dari resist bar on-nya. Jadi disini bener-bener terlihat ya. Agak jauh. Jadi seperti perbedaan PCIe 4 dan PCIe 3. Anggap saja resist bar on-nya itu adalah PCIe 4. Jadi ada bonus FPS sekitar 1-6 FPS. Bahkan 8 juga. Kadang dia naik sampai selisih 8. Jadi menurut saya. Bagusnya di on-kan saja. Tapi ingat ya. Tidak semua game itu ada yang support di resist bar-nya. Jadi kalau misalkan di Cyberpunk ini lebih optimal jika kita menggunakan resist bar on. Dan untuk GTA 5 ini. Tapi setelah saya dia tidak ada fitur resist bar-nya ya. Jadi ibaratnya tidak ngefek. Mau di on-in atau di off-kan gitu ya. Tapi setelah kita coba tes ya. Iya hasilnya begitu. Kadang yang resist bar on lebih tinggi. Kadang yang resist bar off lebih tinggi. Karena ya memang gamenya tidak ada support untuk fitur resist bar-nya. Mungkin ini karena game lama kali ya. Jadi kalau saya lihat disini sepertinya ya. Untuk fitur dari resist bar-nya ini. Berasanya di game-game keluaran baru gitu. Jadi mungkin sobat bisa lihat videonya sampai habis. Nanti berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi untuk game control ini ya. Ini terlihat perbedaannya dimana FPS-nya bisa tembus di atas 100. Dan pekerjaan RTX 3060 Ti-nya ini. Ini bisa dilihat dari suhunya agak lebih rendah. Dan tadi ada penurunan juga tuh kinerjanya. Artinya dia tidak butuh usaha capek. Capek gitu ya usaha keras lah. Tapi FPS-nya bisa dapat lebih tinggi. Termasuk untuk Ryzen 5600-nya. Saya lihat juga lebih bekerja di CPU-nya. Jadi CPU-nya ada pekerjaan ekstra ya. Dimana dia bisa maksimal ya. Kan sebenarnya bisa 4650. Kemarin kita maksimalkan. Tapi untuk yang resist bar off-nya. Dia untuk di 4400-an. Dia nggak mau sampai melebihi 4600-an. Jadi disini terlihat lebih optimal yang resist bar-nya on. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke itu tadi hasil dari semuanya. Sekarang saya butuh masukan dari sobat nih. Setelah sobat mempraktekan hal yang sama seperti saya. Mengaktifkan resistable bar-nya. Apakah ada perbedaan di PC sobat? Jadi disini sebenarnya saya juga penasaran. Karena semenjak mengganti 1660 Super ke 3060 Ti ini. Sepertinya prosesor saya itu nggak kerja keras banget. Yang biasanya di Ti itu 4650 MHz. Sekarang jarang banget nyampe di situ. Apalagi di saat main game. Makanya apakah ini karena resistable bar tersebut? Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Dukung kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Apalagi sobat nonton videonya sampai habis nih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.